Hai sama jadi cuaca dari tadi pagi tidak bersahabat hujan terus oke udah siap dengan catatannya gong krisna oke layarnya udah kelihatan ya di situ yang kalian lihat adalah gue bacain sudah ya sudah iya potensi kekayaan alam Indonesia kekayaan alam Indonesia Iya kita belajar kekayaan alam yang ada di Indonesia Indonesia cukup kaya dengan potensi-potensi alamnya ya di sini Kesia masih kendala semuanya keluar masuk Kevin gimana lancar dengan suara ibu Kevin dengar-dengar Oke Kevin ini adalah paling terjauh di sebelah selatan paling paling barat terjauh Angel paling ujung timur terjauh kita itu adalah Ananda ya ya paling utara siapa ya kira-kira utara paling jauh ya ya kalau utara saya rasa paling di Oh ternyata ada Icah di ayam paling ini dia di perdi perunas ya kita mulai karena sudah jam 8 Oke apa saja yang kita pelajari malam ini yang pertama kita akan belajar ya kekayaan alam Indonesia itu yang pertama adalah hutan dan hasil pertanian yang kedua itu lautan yang ketiga disini bahan tambangnya ya ya terakhir seperti biasa kita akan menguji apa aku maaf tadi selanjutnya apa yang ibu sampaikan ya jadi bu akan berikan disini kuisis 15 soal jadi tolong dan menyimak ya karena kuisis tidak jauh beda materinya ya dengan aku ada PR di lesbuk ya nah materi ini adalah merupakan nasib kumpulan dari materi-materi kalian di tema 1 baik ibu ambil sumbernya dari ibu pena maupun dari buku-buku lain yang mendukung pelajaran kalian pada tema 1 nah praktika ya potensi alam Indonesia ya jadi Indonesia itu sangat kaya banyak sekali baik dari hasil hutan ya hutan hasil pertaniannya ya hasil pertaniannya maupun lautan yang luas ya baik lautan yang hasil lautnya maupun sumber minyak bumi ya gas alam dan batu bara nah ya jadi minyak bumi gas alam dan batu bara nah sekarang apa sih sumber daya alam perhatikan sumber daya alam itu adalah segala potensi yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya jadi ulangi segala potensi yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh sumber manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya mungkin ini sudah pelajaran kelas 4 kalian udah tahu sekarang coba bantu ibu untuk mengingat sumber daya alam itu ada dua bisa silahkan dijawab di kolom chat ya sumber daya alam itu ada dua sumber daya alam apakah itu silahkan tulis di kolom chat mungkin ini adalah pelajaran kelas 4 kemarin masih di tema sembilannya dia masuk oke Sintia sudah menjawab duluan disini ya sember daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui begitu pula dengan jawabannya bim bim ya gom krisna juga sama oke siap ananda juga ya depin sama ya oke oke jadi disini rata-rata udah benar ya pingin lumulis tapi dimana ica juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui ya kepin ya angel sama ya rata-rata ya oke ternyata masih mengingat jadi disini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui ya jadi gue singkat saja disini yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui nah disini nah sekarang saya rasa kalau Calvin sudah menjawab ya baik dia ada anela melah disini ya saya rasa diperbaharui kalian tahu ya jadi jika dipakai terus menerus dia tidak akan cepat habis sedangkan tidak dapat diperbaharui jika kita pakai terus menerus dia akan cepat habis nah sekarang oke berikutnya nah ibu masuk ke hutan salah satu sumber daya alam disini adalah hutan Indonesia ya ya jadi di dunia hutan merupakan ya itu adalah terluas ketiga di dunia jadi selain daratan sama perairan hutan disini adalah termasuk ketiga dan selain dia terluas ketiga di dunia tingkat kerusakan hutan juga nomor tiga terbesar di dunia nah nah apa saja sih yang ada di hutan di hutan itu tidak hanya ada kayu saja tapi disini ada hewan yang mendiaminya ya jadi tidak hanya kayu yang kita lihat tapi disana ada hewan yang mendiaminya nah nah hutan perhatikan ya jadi pulau di Indonesia ya pulau-pulau besar Indonesia yang masih memiliki hutan yang sangat luas disini Sumatera Kalimantan perhatikan ya Sumatera Kalimantan dan Papua kalau Jawa sudah tidak ada hutan tapi hutan-hutan kecil dia ya yang dimaksud disini adalah hutan yang luas jadi dia masih terdapat di Sumatera Kalimantan dan Papua nah jenis hutan apa saja perhatikan disini ada hutan hujan tropis ya jadi ada hutan hujan pegunungan dan hutan rawak jadi pulangi jenis hutannya ada tiga hutan hujan tropis hutan pegunungan dan hutan rawak nah perhatikan sekarang sekarang apa fungsi hutan ya kalau tadi jenis hutan kalau sekarang hutan disini macam-macam hutan berdasarkan fungsinya jadi jadi jenis hutan berdasarkan fungsinya disini ada hutan lindung ya ada hutan suaka alam ya dan ada hutan mera serta hutan konservasi jadi berdasarkan fungsinya disini ada hutan lindung hutan suaka alam hutan wisata dan hutan konservasi kalau tadi jenis hutan berdasarkan ininya ya ada hutan tropis ya hutan rawa tadi nah dari hutan kita masuk ke hasil pertanian Indonesia di sini disebut sebagai negara-negara agraris silahkan bantu ibu apa sih negara agraris itu Oke silahkan tulis di kolom cat sekarang ya ibu tunggu jawabannya dua menit oke oke sudah ada ini oke di sini Cynthia karena memiliki sawo yang luas karena karena sebagian besar penduduknya yang bekerja sebagai petani Oke dengan bimim sama Gun Krishna karena hasil pertanian yang berlimpah Angel negara yang penduduknya sebagian besar sebagai petani bu lautan yang luas ya lautan yang luas Iya lautan yang luas Oke di sini Kevin negara yang wilayahnya sebagian besar perkebunan dan pertanian Fiona memiliki sawo yang luas disini Regina sebagai besar penduduknya bertani Ica sebagian besar merupakan daerah pertanian Cynthia sebagai besar penduduknya adalah bermata penjaraan adalah pertaniannya adalah bermata penjaraan adalah pertanian yang luas ya oke sekarang itu jawab disini ya jadi negara agraris itu adalah di mana ya negara Indonesia sebagian besar sebagian besar sebagian besar yang sebagian besar penduduknya adalah bermata penjaraan adalah pertani jadi rata-rata jawabannya bu benar lahat pertanian luas bu benar ya sebagian besar jadi berarti penduduknya adalah petani atau bertani ya Hai sekarang silakan Bantu Ibu sekarang apa saja sih hasil pertanian pertanian di Indonesia silakan tulis di kolom chat sekarang ya hasil bukannya siapa aja padi dan jagung bu Hai disini siapa menjawab Gumbu Wisnaya gel 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 jawab padi dan jagung Oke terus disini Anela kelapa sawit kopi tembakau Gumbu Wisnaya padi kopi cengkeh jagung ananda padi dan jagung Oke semuanya Oke semuanya rata-rata udah udah keren-keren udah bisa menjawab ya Sintia Kintia kelapa sawit disini saya jawab padi kelapa dan cengkeh Regina kelapa sawit dan padi ya Hai di sini Rana padi jagung kelapa sawit dan cengkeh Oke Fiona menjawab lagi tebu ya jadi hasil pertanyaan disini adalah yang utama manusia adalah palawija ya di singkat palawija jadi ini rata-rata ya tahu apa kepala Wijah mungkin ada yang jawab ya ya ibu tunggu di klop chat apa itu palawija ya ya Oke sini ada tebu ada padi kelapa sawit Gumbu Wisnaya jawabnya rempah-rempah Oke kita tunggu dulu karpin rempah-rempah Sintia rempah-rempah bu rempah-rempah bu rempah-rempah ya kita tunggu dulu mungkin jawaban yang lain iya Anella melaka jagung ketela dan singkong Jadi biar tahu kalian kasih kok kok semua jawab orang bilang ini palawijah palawija apa sih Pala Wijah sekarang ya ya yang disebut Pala Wijah itu adalah Pajah Oke disini Ibu sebutkan ya Pali ya selain padi apa sekarang bu sorghum kalau kita tidak ada sorghum ya ada singkong singkong jadi disini Pala Wijah asalkan tahu bukan rempah-rempah nah biar kalian tahu jadi bisa mau ditanya apa nih Pala Wijah rempah-rempah bukan ya singkong ada jagung ya jadi ada jagung padi kedelai nah ceknya ada kedelai ubi juga bisa disini ya kacang hijau jadi dia adalah tanaman hasil panen ya tanaman hasil panen dari ini kalau dalam bahasa Sansa kerta itu adalah Pala Wijah tanaman kedua jadi bukan rempah-rempah asal kalian tahu jadi sekarang kalau udah tahu kalau bisa ditanya apa sih Pala Wijah jangan jawab rempah-rempah jadi Pala Wijah inilah dia hasil tanaman Pala Wijah ada padi ada sorghum singkong jagung kedelai ubi ada kacang hijau ya Oke sekarang kita masuk ke berikutnya ya perhatikan nah hasil laut saya kalian kalau ada hasil laut dan pasti banyak ikan terutama sini yang dekat yang dekat ini ya laut ya kepin ya Iya pertama yang dekat laut dia sudah apa sekali apa sih penghasil ini lautnya jadi lautan Indonesia paling banyak itu adalah menghasilkan ikan bayangkan hasil ikan yang kita peroleh per tahunnya itu adalah 6 ton pada tahun 2009 kemarin Indonesia itu adalah peringkat keempat penghasil ikan terbesar di dunia ya ya sekarang bantu ibu apa sih negara maritim Oke kalau tadi negara agraris sekarang negara maritim silahkan tulis di kolom cat ya silahkan tulis di kolom cat negara yang lautnya luas wih kepin duluan karena dekat laut langsung duluan dia jawab negara yang luas bu Oke bu bu ya negara dan lautan lo negara dan lautan kata gel 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 langsung dia menjawab ya negara dan lautan kalau gong krisna lautan yang banyak ikan Ica sebagai besar lautan oke ya jawaban Ica bimim ini sama ya dan terus Rana sebagai penduduknya bekerja nelayan Oke negara yang memiliki lautan luas Nanda disini menjawab depin juga sama regina sama ya Samad Angel juga sama jadi negara yang memiliki lautan yang luas ya oke di sini negara maritim adalah ya Kenapa kita disebut sebagai negara maritim karena ya wilayah Indonesia ya sebagai sebagai negara besar wilayahnya adalah terdiri dari lautan ya betul lautannya luas dibandingkan dengan daratan ya oke jadi rata-rata sudah benar jawabannya nah sekarang di laut salah selain menghasilkan ikan ketika ya jadi di laut di laut juga disini dapat kita apa kita tahuin hasil tambang berupa minyak bumi itu juga kita dapat dari di laut dengan apa Bu nah perhatikan jadi bahan tambang disini adalah bahan tambang pertama adalah minyak bumi nah jadi minyak bumi minyak bumi disini ya berasal dari fosil berbagai material organik purbakala ya ya yang oleh proses geokimia berubah bentuk menjadi minyak jadi proses minyak bumi ini prosesnya bertahun-tahun berjuta-juta tahun lamanya jadi tidak bisa jadi disini ada fosil fosil ini dan material organik ya jadi di dalam ini dia bertahun-tahun kemudian melalui proses geokimia menjadi minyak jadi untuk itu kita untuk memperoleh minyak bumi ini harus nunggu berjuta-juta tahun nah untuk itu sekarang kita harus berhemat kenapa minyak bumi disini termasuk sumber alam yang tidak dapat diperbaharui nah silahkan bantu ibu apa saja sih hasil olahan dari minyak bumi ya hasil olahan minyak bumi ya jadi hasil olahan minyak bumi silahkan bantu ibu bensin ibu ya jel-jel menjawab di sini sindia bensin dan solar oke bensin bu bensin bensin oke gas bensin bisa ya ya apalagi di sini asfalt asfalt boleh bu ya gas bensin dan solar oke gas bensin dan solar kata gel gel Oke gel gel di sini dia tidak mau nulis langsung jawab dia disini jawab LG dan bensin kita tunggu dulu temennya ya ya apa aja hasil olahannya disini kita tunggu dulu ya baru ya disini anelamela sudah jawab besin solar asfal parafin oke cukup lengkap dia karena besin dan BBM ya oke ada yang lain lagi ya ya oke di sini adalah yang pasti ya LPG ya karena ini adalah hasil penyulingan minyak bumi yang berupa gas cair jadi kalau LPG sih katanya adalah liquid ya petroleum gas jadi gas dalam berbentuk cair ya terus selain itu Aftur tahu Aftur? ibu bahan bakar ya bahan bakar ya bahan bakar siapa yang tahu disini apa Aftur? oke bahan bakar pesawat bu oke bahan bahan bakar pesawat ya ada sudah jawab Aftur itu adalah bahan bakar pesawat ya selain Aftur disini ada aspal bisa ya ada aspal ada kerosin ya ya aspal kerosin bensin ya jadi ya banyak sekali hasil-hasil dari minyak bumi yang bisa kita manfaatin ya oke nah sekarang kita masuk ke nah minyak bumi ya daerah penghasil minyak bumi terbanyak disini di Indonesia juga ada yang masuk minyak bumi itu adalah Sumatera di Kalimantan di Kalimantan dan Jawa jadi yang masuk daerah penghasil minyak di Sumatera Kalimantan dan Jawa nah sekarang ibu masuk ke batubara perhatikan kalau tadi minyak bumi itu adalah terbentuk dari hasil sisa fosil sedangkan kalau batubara jadi dia bukan fosil-fosil kalau minyak bumi itu dalam matian hewan kalau batubara disini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan ya jadi tumbuhan yang prosesnya juga dari zaman burba ya jadi prosesnya lama sekali ini dia mengedap di dalam lapisan tanah hingga jutaan ya jadi proses mendapat tekanan dan suhu yang terus menikah sehingga terbetulnya adalah batubara jadi disini ibu ini ya ya itu bukan batubaru tapi itu batubara nanti misalkan nanti misalkan aku cuma ingetin jadi jika tiba-tiba layarnya ini 10 menit ke depan jadi kalian masuknya seperti biasa lagi kayak tadi nah seru lagi mau projek sekarang silahkan bisa ibu bantu apa sih kegunaan batubara disini yuk yuk batubara digunakan untuk apa aja kalau selama ini kan kalian mengenal mengenalnya hanya minyak bumi aja nah sekarang batubara digunakan sebagai apa disini bahan bakar kereta api oke disini jawab bahan bakar kereta api oke ada lagi yang mau jawab disini ya ibu tunggu di kolom chat ibu bahan bakar kereta api oke bahan bakar kereta api gel gel menjawab ya 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 bahan yang pasti yang jalan penyelesaian hari hari dia adalah sebagai bahan bakar terutama adalah bahan bakar kereta api oh dia batubara juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya sebagai sumber tenaga pembangkit listrik juga bisa minyak ya terus selain itu bahan batubara juga ya ya jadi pembangkit listrik eh minyak kenapa buk minyak buat minyak minyak apa disini ya jadi batubara disini dapat membantu industri pada produk semen produk semen ataupun produk baja ya jadi disini banyak sekali kegunaannya oke sekarang masuk pada poin berikutnya ya 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 sebentar dulu nah berikut adalah daerah penghasil batubara ya di Indonesia jadi penghasil batubara di Indonesia adalah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur jadi Kalimantan Timur disini adalah peringkat kelima dunia pada tahun 2016 jadi penghasil eh batubara di Indonesia itu adalah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur jadi buk singkat aja disini adalah Kalimantan jadi apa sih itu Kalimantan Kalimantan Timur ya pada tahun 2016 ya kemudian sekarang batubara lain adalah Timah berarti kan Timah di Indonesia itu adalah Indonesia mempunyai cadangan Timah terbesar nomor 4 di dunia wah berarti hebat sekali ya jadi kita itu nomor 4 di dunia setelah Cina Malaysia dan Peru ya jadi Cina Malaysia dan Peru di Indonesia Timah ini terdapat di Kepulauan Bangka Belitung jadi penghasil Timah terbesar di Indonesia adalah Kepulauan Bangka Belitung ya jadi disana adalah penghasil Timah terbesar di Indonesia ya jadi daerah ini masih masuk dalam pulau daerah pulau Sumatera ya nah kemudian nah sekarang terakhir ibu ada quiz kalian ya ibu tunggu jawabannya silahkan tulis kalian di kolom chat apa itu sumber daya alam ya apa itu sumber daya alam terus yang kedua mengapa Indonesia ya jadi ibu salah ini tuh ya mohon maaf jadi mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim ibu tunggu jawabannya di kolom chat sesuatu ibu litar ya ya nah ini sesuatu yang berasal dari dalam ibu ya sesuatu yang bisa apa ya taruh taruh kasih mikir ya oke diketik aja aja mbak ibu tunggu jawabannya aja sesuatu yang berasal dari alam bu yang soal nomor 2 apa soalnya bu saya lupa nomor 1 apa itu sumber daya alam terus sedangkan yang kedua ya yang kedua itu adalah mengapa Indonesia sebagai negara maritim ya di sini Cynthia sudah menjawab Anela Melah sudah menjawab ya oke Depin juga sudah Dian juga sudah di sini Kevin ya sudah sudah Ica juga sudah ya satu satu udah oke Sinti ya satu udah satu udah bu ya nomor 2 yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui oh nomor berapa itu nomor 2 bu nomor 2 apa nomor 2 perintahnya mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim nomor 1 nomor 1 apa itu sumber daya alam bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui oke terus yang kedua sudah menjawab ntar bu oke layarnya masih kelihatan di kalian mas oke 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 masih ibu masti ibu 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 Jadi rata-rata disini Jawabannya sudah benar Sekarang ibu ada tambahan kuis Perhatikan tambahan kuisnya Perhatikan apa Arti dari sumber daya alam Yang tidak dapat diperbaharui Jadi apa sumber daya alam Yang tidak dapat diperbaharui Dan berikan contohnya Jadi apa sumber alam Yang tidak dapat diperbaharui Dan berikan contohnya Jadi kuis tambahan tidak ada di layar kalian Apa sumber daya alam Yang tidak dapat diperbaharui Arti dari sumber daya alam Yang tidak dapat diperbaharui Dan berikan contohnya Oke Ya Diperbaharui Jadi sumber alam yang tidak dapat diperbaharui Apa? Berikan contohnya Ibu Ya Minyak mumi Artinya apa? Ibu nanya artinya Itu kan contohnya Oke Sekarang ibu Cek disini Kevin disini menjawab ya Sudah benar Kevin Ya udah Jawa ini Gun Krishna Sudah Bisa diperbaharui Iya Rata-rata disini ternyata menyimak ya Oke Regina juga sudah Oke yang lain Mungkin yang belum menyertakan contoh disini Ya Tidak bisa diperbaharui Ya Artinya Contohnya artinya apa? Contohnya apa? Disini Regina menyertakan contoh Oke Jadi jawabannya Perhatikan Sekarang ibu jawab tadi Jadi sumber daya alam tidak diperbaharui Rata-rata jawabannya sudah benar ya Jadi Sumber daya alam Yang jumlahnya terbatas Dan jika dipakai terus menerus Akan cepat habis Nah Rata-rata sudah benar Jadi contohnya Ada minyak bumi Batu bara Ya Ada jadi bahan-bahan tambang Nah Jadi jumlahnya terbatas Dan jika dipakai terus menerus Akan cepat habis Nah ibu dikasih catatan Ya Nah Satu lagi Kuisis Dengerin ya Pertanyaan ibu Sebelum kita ke kuisis Jadi Sekarang kalian tinggal Di Pulau Bali Ya Hasil pertanian apakah Yang Dihasilkan Di Pulau Bali Ya Jadi pertanyaannya ibu Hasil pertanian Terbesar Yang dihasilkan Di Pulau Bali Itu apa saja Silahkan tulis di kolom chat Ya Jadi Sintia Disini ada Padi Angel Kepin sayur-sayuran Kelpin padi Padi sayuran Oke Ya Yang lain Ratna padi Padi Dan sayur Iya Gagak disini Padi dan sayur Oke Ada yang ini Saya tunggu jawabannya dulu Sebelum Ya Ternyata lagi Ibu akan ngeser Kode kuisisnya Jadi Hasil pertanian Di Pulau Bali Ya Kita tunggu Apa saja Sudah Ya Disini Regina Padi Kopi Cengkeh Rata-rata Sama menjawab ya Nanda Padi Dan sayur Oke Disini Ibu akan bantu Jawab ya Jadi Yang Terbesar Di Bali Itu adalah Padi Ya Memang benar Jagung Jadi Padi Jagung Ya Dan Sayur-sayuran Jadi sayur-sayuran Kita Juga Lumayan Di Pulau Bali Oke Sekarang Kita masuk Ini Sebelum Ibu Ke Apa Ke Kuisis Ya Jadi Terima kasih Kalian semuanya Rata-rata Sudah menyimak Ibu akan Share Kode Kuisis Jadi Tolong Perhatikan Kalian Benar-benar Jadi Berapa Kode Kuisis Silahkan Kalian Bisa Ini Oke Sekarang Perhatikan Ya Kita Tunggu Dulu Jadi Soalnya Ada 15 Jadi Kalau Masih Sudah Waktu Terkejakan Ya Jadi Santai Aja Patikan Kodenya 304904 Dibulangi 304904 Silahkan Masuk Ke Ininya Oke Kelvin Pertama Kali Masuk Disini Ada Ramna Sudah Oke Bimim Sudah Masuk Baru Tiga Ya Oke Regina Sudah Masuk Ya Baru Empat Disini Dari 17 Anak Baru Empat Disini Masuk Ya Jadi Semuanya Sekarang Hadir Ya Kecuali Arya Arya Karena Ijin Tadi Sudah Ada Acara Keluarga Sudah 6 Ada Cynthia Kevin Menyusul Masuk Oke Saya Tunggu Sini Iya Angel Dan Devin Sudah 8 Iya Ada Anela Mela Ya Kita Tunggu Ada Ananda Baru 10 Ya Gel Gel Sudah 11 Kita Perlu 5 Lagi Kita Sabar Ya Bisa Dia Naik Posisinya Ya Kita Tunggu Iya Oke Posisi Ratna Digeser Nah Sekarang Kalau Chandra Bisa Melewati Regina Naik Lagi Dia Posisinya Jadi Disini Regina Ananda Tuh Chandra Naik Dia Padahal Belakangan Masuk Ya Oke Dia Bisa Sekarang Melewati Kelvin Mengeser Posisi Kelvin Naik Lagi Dia Iya Langsung Dia Naik Poin 2 Oke Ya Jadi Chandra Masuk Masuk Sini Sekali Cuma 13 Orang Jadi Inca Guys Ya Ya Oke Tinggal Anela Melah Tinggal 2 Menit Lagi Anela Melah Bisa Menyelesaikan Bisa Posisinya Naik Sekarang Tinggal Anela Melah Yang Belum Selesai Yang Lain Sabar Tinggal Temennya Satu Aja Ya Jadi Kita Semua Kendala Sinyal Oke Anela Melah Naik Dia Mengeser Kepin Ya Dia Bisa Lagi Ini Bisa Mengeser Rana Ya 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 Dikit lagi Dia Ya Jadi Hai jadi waktu disini mempengaruhi ya Oke satu menit lagi satu menit lagi selesai ininya gamenya sudah ada peringatan di sini Oke ya Oke tinggal sedikit lagi Oke dia bisa dibawahnya Regina akhirnya dia nela-nela ya oke pas ya gamenya langsung berakhir dia jadi posisi Chandra Angel Kelvin Ananda rata-rata eh nah tadi berbanyak ya sekarang tinggal 13 nah yang lain kini sinyalnya entah gimana ya Oke sebelum di akhiri kita kalau sekolah kali ini ya jadi ibu eh tidak bosan mengingatkan pada kalian untuk selalu rajin belajar dan selalu tetap jaga kesehatan ya ibu langi jadi selalu itu lagi belajar dan jaga kesehatan karena kita sekarang udah lagi musim-musim hujan seperti ini untuk jatuh lesnya besok masih bersama sesuai dengan jadwal grup masing-masing dilihat di grup sudah ibu share ya jangan lupa masuk jangan salah masuk grup ya tapi lupa ya salah masuk dulu kalian bingung nanti Oke ya terima kasih atas partisipasi kalian dan terima kasih juga ibu sampaikan pada orang tua ya yang sudah me-apa dengan suka rela kita memfasilitasi kalian tiap selasa malam kita mengadakan virtual class jadi saya berharap kalian tidak bosan untuk belajar karena ibu yakin jika kalian suruh membaca sendiri pasti akan bosan percaya tidak sekarang sekarang silakan baca mesti bosan dengan cara ini secara tidak langsung kalian yang sudah tahu oke terima kasih sampai jumpa besok di offline nya bye terima kasih selamat menikmati